Oh, 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 imamai. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih. Mohon semuanya itu demi kemuliaan Allah untuk menghormati Kau dan untuk mendapatkan kesempatan di Bapak Ibu dan sekalian orang. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapak yang menghormati Kau dan untuk mendapatkan kesempatan di Bapak Ibu dan sekalian orang. Amin. Yang ditanggung dari Rok Kudus, yang ditanggung oleh perawan Maria, yang memberikan sesara dalam kemerintahkuan syarikat yang dilakukan. Yang ditanggung oleh Rok Kudus, yang ditanggung oleh perawan Maria, yang berita sesara dalam kemerintahkuan syarikat yang dilakukan. Yang ditanggung oleh perawan Maria, yang berita sesara dalam kemerintahkuan syarikat yang dilakukan. Amin. Yang ditanggung oleh perawan Maria, yang berita sesara dalam kemerintahkuan syarikat yang dilakukan. Amin. Salam. 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 Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunian dihadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan jangan engkau menamai dia Yesus. Bapak, sejak engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapak, aku ini adalah hamba-Mu, terjadilah kepadaku menurut kehidupanmu. Iya Bapak, kuatkanlah saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam keadaan kesesahan. Tersama, Leni Bik dan Junyamin, Kak Maya, Henny Winata, Ibu Krisin dan Imarka, Ibu Sitra Rahayu, mamanya Cikling, Pulih tanah, dan juga Tante Yvonne, Ibu Pran, dan Om Anwar. Pulih tanah kesehatan mereka yang sedang sakit ya Bapak. Kuatkanlah mereka yang sedang menjerita, dan berilah penghiburan bagi mereka yang sedang kesukahan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami, keluarga, sanak saudara, dan semua warga kakak Inuyok yang sudah meninggal dunia. Baik di Indonesia maupun di perantauan. Terutama Bapak Pungkongko yang hari ini jenak 18 tahun meninggalnya. Juga Bapak Alfred Maramis yang kemarin jenak 23 tahun meninggalnya, papa dari Nova. Ampunilah mereka dari segala dosa dan kesalahan, agar mereka layak menghadap upang dengan hati yang suci, sehingga mereka semua boleh mengikmati sukat-suka sejati dan abadi di surga. Dan untuk kami yang ditinggalkan, boleh mengalami kegembiraan sehati, dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon. Kami memperkenalkan doa kami, ya Tuhan. Bapak kami yang ada di surga, di mulia kandang-kandang. Saya tahu kerajaanmu, jadilah dan beratmu di atas bumi seperti di dalam diri. Bila kami berjati pada hari ini, dan memperlihatkan kesalahan kami, seperti kami punah punya kesalahan kepada kami. dan berjalan masukkan kami dalam kebarangan, dan berjalan masukkan kami di atas bumi seperti di atas bumi seperti di atas bumi. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan berjalan masukkan kami. dan berjalan masukkan kami dalam kebarangan, dan berjalan masukkan kami. Terpujilah engkau di antara wanita, dan berjalan masukkan kami. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan berjalan masukkan kami. Terpujilah engkau di antara wanita, dan berjalan masukkan kami. Terpujilah engkau di antara wanita, dan berjalan masukkan kami. Amin. 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 Afe. Afe. Afe Maria. Afe. Afe Maria. Amin. Tuhan yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rakyat, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan kegiatan mengunjungi aku? Ya Bapak, berkasilah kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu digabungkan dalam iman, dan berkenana menuntun dan memberkati segala kegiatan serta pelayanan dalam komunitas kami, khususnya dalam masa prapasta yang tinggal beberapa hari lagi. Adailah kami Bapak, selama 40 hari nanti, untuk memperkiatkan kegiatan kerajaanmu, dengan berkorban diri dan berkegira atas kebahagiaan bersama, sebagaimana kristus utramu yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Kami juga mau berdoa, bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam proses pengurusan atilum, berhubungan, situs utramu, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Mohon turut campur tanganmu, ya Bapak, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar, dan berilah mereka jalan keluar yang mengembirakan hati mereka sesuai keinggiatanmu. Kami mohon. Terima kasih. Selamat malam. 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 Al-Fatihah 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 Assalamualah Al-Fatihah 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 dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta kami, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, undanglah doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat serta kami, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, undanglah doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta kami, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, undanglah doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta kami, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dan terpucilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan tertamu Terpucilah engkau yang tahu wanita Dan terpucilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Al-Kudus Terpucilah nama Yesus, Maria, dan Santa Yusuf Sekarang dan selama-lamannya Ya Yesus, Ambulkan besar-besar kami Terpucilah menggantarkan Amin Terpucilah nama Yesus, Maria dan Santu Yesus Sekarang dan selama-lamannya Ya Yesus, Ambulkan besar-besar kami Terpucilah menggantarkan Amin Terpucilah nama Yesus, Maria dan Santu Yesus, Ambulkan besar-besar kami Terpucilah nama Yesus, Ambulkan besar-besar kami Terpucilah nama Yesus, Ambulkan besar-besar kami Sebelum kamu mau kasih lembongan, kita kasih lagu sebagai pembawa lembongan kita dengan menjadi lembaran nombor 6. Kesiakan hati-hati. Kesiakan hati-hati-hati, ku terhadiranku saat ini, ku suju tanya pahamu Tuhan, masuk hadiranku saat ini. Juratkan urapanmu Tuhan, bagi jemaatmu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Jemaatmu Tuhan, diadak berhubungan. Dan mulut sekarang, selama-lamanya, tidak ada pengguna. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Selamat sore semua. Selamat sore. Saya kira suara saya bisa dengar sambil. Sekarang yang paling jauh di sana bisa dengar. Baik. Baik. Kita dengarkan firman Tuhan dulu yang diambil dari Injil Matius. Pasal 6, ayat 34, ayat 6, kemudian 17 dan 18. Tuhan sertamu, Injil Yesus Kristus menurut Santo Mateus. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Tendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Minggu berikut ini, mulai hari Rabu, kita sudah memasuki masa puasa. Empat puluh hari empat puluh malam. Dan ini satu perputaran waktu yang biasa dalam liturgi gereja katolik. Nanti tahun depan akan ada lagi puasa empat puluh hari empat puluh malam. Untuk menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Kita telah diadarkan oleh Kristus untuk menjadikan puasa itu sebagai bagian dari iman kita. Puasa itu, ada yang bilang begini. Puasa itu, susah-susah dulu. Tapi nanti terakhir, puasa. Jadi puasa, kalau berhasil menjalani masa puasa dengan baik, akan jadi puasa. Jadi kita jadi senang karena ada sesuatu yang dicapai lewat proses puasa itu. Nah, ini sebenarnya bukan satu kebiasaan orang katolik saja. Orang Islam juga ya. Orang dari agama lain juga menjalani itu. Bahkan kadang-kadang lebih keras dari kita. Saya sering hadir, waktu masih kecil, di tengah keluarga orang Islam. Pada saat masa puasa, situasi di mana puasa itu dijalankan. Dan betul, mereka tidak makan sepanjang hari. Hanya memang malamnya itu lipat sungguh-sungguh. Artinya, itu salah satu sisi dari puasa. Tapi bagi kita, ada tiga hal yang dikatakan oleh Yesus tadi dalam Injil. Puasa itu adalah saat di mana kita meningkatkan mutu hidup kita, mutu relasi kita dengan Allah. Lewat doa, jadi doa itu meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Membuat kita makin dekat dengan dia. Dan yang kedua, itu lewat amal bakti, sedekah. Di mana kita mau membangun satu hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi, kalau kita hanya berhubungan dengan orang-orang yang kita kenal, pada masa puasa itu, kita bisa cari juga orang yang kita tidak kenal. Dan dia mungkin tidak ingat kita lagi sesudah itu. Kita buat sesuatu yang baik untuk dia. Nah, itu meningkatkan mutu relasi kita. Bukan hanya dengan orang yang kita kenal dan kita kasihi, tapi juga dengan mereka yang mungkin akan melupakan kita. Kemudian kita juga sudah lupakan mereka. Tapi paling kurang, kita sudah buat sesuatu yang baik untuk mereka. Lewat amal bakti. Kalau taksiran yang lebih dalam, sedekah itu sebenarnya keadilan. Soal keadilan. Jadi, kalau ada banyak orang yang selama ini hanya ingat diri, terlalu banyak untuk dirinya, itu saat yang baik untuk membagi kepada orang yang susah. Maka di situ ada hubungan antara keadilan dengan hak. Jadi, kalau misalnya ada orang miskin, lalu kita tidak peduli dengan mereka, padahal kita punya. Nah, mereka mempunyai hak untuk minta kepada kita. Dan kita mempunyai kewajiban memberi kepada mereka. Dan itu, kita lihat sedekah itu tidak lagi sekedar belas kasihan. Sedekah bukan hanya sekedar belas kasihan, tapi coba mewujudkan sikap menghormati orang lain dengan membuat mereka lebih hidup. Kurang lebih hidup sama seperti kita. Jadi, sedekah menjadi satu barata keadilan. Biar mereka yang lain juga bisa hidup. Lalu, yang berikut itu di dalam kata kuasa, pantang, sebenarnya ada unsur peningkatan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita begitu sibuk dengan segala macam hal yang lain, kita lupa akan diri kita. Dan akhirnya, kita baru mulai sadar bahwa ada sesuatu yang kurang beres dengan diri kita. Karena ada sakit. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Nah, pantang kuasa itu mengarah kepada cinta kepada diri kita sendiri dalam arti yang positif. Bagaimana menghargai hidup kita, menjaga hidup kita, supaya tetap bisa menjadikan suatu berkat bagi orang lain juga kalau kita baik. Jadi, kelihatan kuasa bagi kita orang Kristen itu mengarah kepada tiga hubungan. Bahkan sebenarnya empat. Saya boleh tambahkan bagaimana kita menjadi baik dengan alam dunia ini yang telah memberi kita hidup. Makanan, minuman. Sebagai contoh, kalau kita mungkin sederhana makannya buang-buang. Buang makanan. Ambil sedikit saja, lalu karena kurang enak, kita buang. Sementara ada orang lain yang tidak dapat apa-apa. Nah, padahal makanan sudah menyediakan dirinya begitu baik kepada kita. Memberi dirinya dengan sangat rela. Nah, kita kurang menghormati. Nah, saat kuasa begini, itu kesempatan untuk kita bilang, maaf, mungkin selama ini sikap saya kurang baik terhadap kamu. Hai sayur, hai makanan, hai makan, dan sebagainya. Sekarang saatnya saya harus menghormati kamu. Kamu memberi diri untuk saya, sehingga saya hidup. Sekarang saya juga harus menghormati kamu. Dengan cara apa? Misalnya, tidak berlebihan dengan apa yang kita makan. Demikian pun dengan yang lain, pakaian dan sebagainya. Nah, ini kuasa. Jadi, kuasa tidak hanya soal pantang makan daging. Kuasa adalah soal relasi, soal hubungan. Hubungan dengan Allah, dengan peningkatan doa. Hubungan kita dengan sesama lewat amal bakti, sedekah, dan alam dunia. Yang penghormatan kita terhadap apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan sebagainya. Dan penghormatan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Bagaimana kita menjaga supaya kita ini mengeluarkan kata-kata yang pantas, dan sebagainya. Karena apa yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita, kan? Nah, ini semua aspek dari kuasa Kristiani. Nah, karena itu, Yesus tidak menganjurkan hal-hal yang berat kepada kita. Yesus menganjurkan hal yang sederhana. Jadi, dalam istilah Paus Franciscus itu, buat resolusi. Resolusi semacam nyimbawan, apa yang kita bisa lakukan selama masa kuasa ini. Dia bilang begini, eh, jangan pilih yang berat-berat. Karena kalau kamu tidak bisa melaksanakannya, kamu menciptakan dosa baru. Yang kedua, kamu jadi stres karena kamu tidak mampu melaksanakannya. Jadi, pilihlah apa yang anda sanggup buat. Yang kedua, jangan banyak-banyak. Kamu boleh daftar sampai 10-30, tapi kalau tidak dilaksanakan, tidak ada guna. Karena itu, pilihlah yang menurut kamu cukup mendesak, tetapi kamu bisa lakukan, dan kamu akan gembira dari kata kuasa tadi menjadi kuas. Karena melihat ada hasil dari perjalanan selama 40 hari itu. Nah, ini Paus andurkan kepada kita. Jangan bikin janji atau resolusi yang terlalu berat, yang tidak sanggup kita laksanakan. Sebagai contoh, saya harus jalan kaki tiap kali ke kantor, tiap hari. Padahal jauh sekali, kan? Itu bunuh diri, dan itu tidak mungkin dilaksanakan. Pilihlah yang sederhana. Yang sederhana. Nah, apa misalnya? Saya pikir, misalnya kalau selama ini kita kurang kontak dengan orang-orang keluarga kita yang jauh di Indonesia, mungkin ambil waktu selama masa kuasa ini, paling kurang supaya mereka tahu bahwa kita masih hidup di sini, atau sebaliknya. Telepon, gitu. Nah, itu salah satu contoh. Sebetulnya, Pak Cini. Nah, silakan cari hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai resolusi untuk dilaksanakan. Lalu yang berikut, jangan pilih banyak-banyak tadi, tapi cukup satu atau dua yang bisa kita ukur. Karena masa puasa itu sebenarnya bukan hanya 40 hari. Kita bisa bikin masa puasa sendiri untuk hal-hal lain yang kita mau katakan, mau laksanakan. Kalau yang satu sudah berhasil, mungkin kita bisa buat masa puasa yang baru lagi untuk kita sendiri, kan? Tanpa orang-orang lain harus tahu, ya Pak Buh, ya? Nah, jadi saya kira kurang lebih itulah yang kita bisa lihat untuk mengisi 40 hari ini. Banyak berdoa untuk tingkatkan hubungan dengan Tuhan, karena tanpa dia kita hidup sebuah apa-apa. Kita ambil waktu untuk memberi waktu bagi diri kita sendiri, supaya kita jangan terkejut bahwa ada sesuatu yang sudah tidak beres dengan kita. Yang menimbulkan kelukusan dari orang lain, misalnya. Atau juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Saya dapat SMS kali pagi dari beberapa orang yang tinggal di satu kota kecil, yang melihat tumpukan sampah plastik yang lebih dari gunung. Dan mereka sangat berhati dengan itu, maka puasa ini, masa puasa ini menjadi satu panggilan bagi mereka untuk mencintai lingkungan. Dan karena itu, ada dua hal yang mereka mau lakukan. Yang pertama, mereka mau umumkan di gereja, supaya kalau pergi belanja, jangan lagi bawa plastik banyak-banyak. Jadi yang Anda bawa adalah tas kresek atau yang pakai kain, supaya tiap kali Anda pergi pulang, Anda jangan simpan terlalu banyak plastik di rumah, ya? Saya sendiri juga sudah menolak. Saya ada ini, ini saya seluruh bawah untuk belanja. Dan saya juga biasa belanja banyak-banyak, saya bisa isi di sini. Ini satu hal sederhana saja, ya? Bukan yang untuk mempunyai duit, Pak. Ya? Mempunyai duit? Boleh juga. Ini, banyak kumpul di fungsi. Iya, juga. Iya, juga. Gampang di fungsi juga. Gampang dicuci, gampang dicuci. Nah, ini hal-hal sederhana. Mungkin kita bisa lakukan juga hal-hal lain. Jadi bukan hanya puasa pribadi, tapi puasa bersama. Apa yang kita bisa lakukan bersama juga sebagai kelompok ini, kelompok doa, untuk membuat masa puasa itu sesuatu yang berakhir. Baik, saya kira itu saja. Mari kita melanjutkan doa kita. Sambil mincat kepada Tuhan supaya kita makin mencintai dia. Kita makin mencintai orang lain yang tidak ingat dalam doa kita. Dan juga jangan lupa dicinta diri kita sendiri. Amin. Makasih. Peristiwa gembira terubat. Yesus dipercetakkan dalam periksa. Simeon berkata kepada Maria. Sesungguhnya, ini ditentukan untuk menjahatkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pergantahan. Setelah suatu perjalan akan menunggu jiwamu sendiri. Bapak, kami mempersimbahkan segini diri kami kepadamu. Terima kasih sebagai persembahan yang melayang. Dini dan sabudramu. Selamat tinggal. Ya Tuhan Yesus Kristus. Kuduskanlah para imam. Diarawah, diarawati. Mereka telah kopanggir dan kopir untuk menakibu. Dengan melayani sesama dimanapun mereka berada. Berilah mereka kekuatanmu. Sehingga dimanapun mereka berada. Menasihakan menghadirkan cintamu. Semoga mereka disebutkan dalam panggilannya. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Dapat merasakan berjumpaan dengan dirimu sendiri. Bapak, kami juga mau berdoa bagi pasangan suami istri. Yang sedang mengalami visis iman. Visis iman dan kepercayaan. Semoga dinyalakan kembali. Aktifasi yang dulu mengobarkan semangat mereka. Untuk mengikatkan janji kekawinan. Dan kuatkanlah mereka. Untuk mempertahankan. Keutuhan peluasa. Kami mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi pasangan suami. Bapak, kami juga mau berdoa bagi pasangan suami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah kuat hubungi Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah kuat hubungi Yesus. Terpujilah kuat hubungi Yesus. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Amin. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Amin. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Amin. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Amin. Semoga berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. Salam Maria, rendah Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang dan wakuk kami mati. dan wakuk kami mati. Amin. 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 Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka Bapak, putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaanmu dan keselamatan kami Tentuklah kami menjadi serupa dengan putramu Bapak yang penuh kasih, perhuniakannya kerajaan surga bagi semua jiwa Dari bayi-bayi yang tak berdosa yang telah dioboti secara kejam Insyaikanlah Bapak, hati orang-orang yang telah membinasakan makhluk-makhlukmu yang murid itu Cintakanlah rahmat penumbuhan untuk mereka Bapak mereka menyesal dan berbalik dari jalan mereka yang jahat dan berkebat Bapak, kami juga mau berdoa bagi Kate, ucunya Tante Ije Yang hari ini menerima saat peramai rekonstilasi yang pertama Semoga perjalanan imannya dan sembuh menjadi lebih kuat dan solid Dan marilah kita hanya sejenak Kita mau menyampaikan seluruh wujud dan niat hati kita langsung-langsung kepada Yusuf Lewat tangan Bunda Maria Ya Bunda Maria, engkau mengetahui pikiran dan isi hati kami, anak-anakmu yang bersih di tempat ini Sedilah kerennya engkau menemukan kami kepada anak-anakmu Yesus Kristus Untuk boleh mendengarkan segala rezihan hati Yang telur besar kami yang masih bersihara di muka bumi ini Kami mohon Kami mohon menemukan kami, anak-anakmu yang bersihara di muka bumi ini Bapak kami yang ada di surga, memudyakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah beneramu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami mencuri pada hari ini dan menemukan sama kami Sedilah kerennya engkau menemukan kami, anak-anakmu yang bersihara di muka bumi ini Sedilah kerennya engkau menemukan kami, anak-anakmu yang bersihara di muka bumi ini Sedilah kramer di antara wanita dan sepedilahén Mendendom kami, anak-anakmu yang bersihara di muka bumi ini Serilah hirai yaông kaldilah della keren esales Oke tujilah kerennya engkau sentrafi mereka ili ketuji measuring Sendilah kerennya engkau bersihara di muka bumi ini Chengdu hai infin Aku VPN Shalom Ji Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Salam Maria Salam Maria Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam Maria Salam Maria 불� Grapharet, Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria undalalah doakanlah kami yang berusaha ini karena når waktunya mati amin salam maria penuh ramat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria undalalah doakanlah kami yang berusaha ini karena når waktunya mati amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam ya ratu Bunda yang berbelas kasih Hidup liburan dan harapan kami Kami semua Mengenjakan pergohonan Kami amat susah Memeru mengesah Dalam lamba Dukar ini Ya ribunah Ya perlindung kami Merimpahkanlah Kasih sayangmu yang besar Kepada kami Ya Yesus Puteramu yang terpuji itu Semoga Semoga Kau tunjukkan Kepada kami O O Radu O O I O O O Maria Buda Kristus Doakanlah Doakanlah Kami Doakan 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 Amin Amin Yang Dik Bentang Yang Studi Education Kampung Yang Alam Dan Sampai Guga Sampai Semoga sejarah lain yang berkuliah di seluruh dunia yang tak berdasarkan jua-jua Amin Tuhan kasih telah kami Kristus kasih telah kami Tuhan kasih telah kami Tuhan kasih telah kami Kristus kaworkanlah doa kami Allah Bapak Isoja Kasian telah kami Allah Putra Penebus Dunia Kasian telah kami Allah Roshulus Kasian telah kami Allah Tertitulah Tujus Tuhan 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 Kasian telah kami Sangka Maria Doa kata kami Sangka Bunda Alam Doa kata kami Doa kata kami Bunda Kristus Doa kata kami Bunda gereja Doa kata kami Bunda rahmat Doa kata kami Bunda yang tak berjuang Doakanlah kami Bunda yang patut dicintai Doakanlah kami Bunda yang patut dipanggungi Doakanlah kami Bunda penasehat yang baik Doakanlah kami Bunda tercipta Doakanlah kami Bunda penegus Doakanlah kami Perawan yang sama sijap sama Doakanlah kami Perawan yang harus dihormati Doakanlah kami Perawan yang harus dipuji Doakanlah kami Perawan yang berkuasa Perawan yang murah hati Perawan yang setia Jernih keputusan Tata kebijaksanaan Pohon cita-cita kami Bencana rohani Bencana yang patut dihormati Bencana kebaktian yang utama Bunga mawar yang baik Benteng daud Benteng gading Rumah pencana Takut perjanjian Bintang timur Doakanlah kami Meselamatan orang sakit Doakanlah kami Perlindungan orang bergota Doakanlah kami Penyikiran orang bersikat kita Doakanlah kami Kertolongan orangЗд 청ian Doakanlah kami Raku para orang Malaika Doakanlah kami Raku para orang Sambasa Doakanlah kami Raku para nabi Doakanlah kami Raku para rasul Doakanlah kami Rasul para saksi iman Doakanlah kami Rasul para pengaku iman Doakanlah kami Rasul para pernawan Doakanlah kami Rasul para orang kudus Doakanlah kami Rasul yang dikandung tanpa dosa Doakanlah kami Rasul yang diangkat ke surga Doakanlah kami Rasul Rosario yang amat suci Doakanlah kami Rasul kecil padamanya Doakanlah kami Anak gomba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Sayanglah kami ya Tuhan Anak gomba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Sayanglah kami ya Tuhan Anak gomba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Kasianlah kami ya Tuhan Ya Allah karena hidup bapak dan kebangkitan putramu Kami telah memproyek keselamatan abadi Kami mohon bahwa kami dapat menemukan misteri seperti suci Dalam kebangkitan saliu Karena dia terlalu apa-apa teman-teman Supaya kami dapat mengamalkan kesatuan yang terjatuh di dalam Membawa oleh apa yang sudah dikatakan Dosa-dosa dunia Sudah selamat kami Yesus Kristus Amin Tuhan Dosa dunia Kami mohon bahwa kami Kami mohon bahwa kau dikali banyak hari Bekerja-bekerja Lalu keputusan yang beri jalan Kau menaruhkan kepada kami Dosa dunia memang banyak Dan bekerja sendiri Dan kami sangat merasa kekurangan ini Apalagi ketika kami sekarang Terus menghadapi matahari Terus menghadapi matahari Dan menaruhkan kematian illsu Selamat tinggal Terima kasih. 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 Terima kasih.